Selamat siang rekan-rekan pecinta satwa khususnya penggemar pelanduk dan hewan-hewan liar lain yang dijinakan sekali lagi selamat berjumpa kembali dalam FIW Home Zoo dan hari ini saya akan berbagi tentang tips dan triknya bagaimana beternak pelanduk di dalam ruangan yang sempit. Saya akan berbagi powerpoint saya, saudara. Jadi sebelumnya tolong di-subscribe dulu FIW Home Zoo. Ini pelanduk sesuatu yang menarik, yang sangat istimewa, saudara. Yang mungkin saja kalau berhasil ini bisa generasi F1, F2, F3, F4 boleh menjadi sumber makanan yang luar biasa karena dagingnya selain lezat, saudara. Dan ini mudah diternak. Dan kita akan belajar hari ini mengenai bagaimana beternak pelanduk dalam ruang yang sempit. Kalau kita pelajari, saudara, jenis-jenis pelanduk dan penyebarannya yang khususnya di Indonesia, ada tiga jenis sebenarnya. Kita akan mulai dulu dengan status konservasi. Status konservasinya adalah resiko reda atau LC, saudara, itu according to IUCN, badan dunia yang memberi grade terhadap binatang-binatang yang ada di hutan di dunia ini. Seperti kita ketahui di dalam taksonomi pelanduk ini, dia termasuk kingdomnya Animalia, filmnya Cordata, tulang belakang, kelasnya Mamalia, Ordonya Arteodactyla, artinya binatang kuku belah, saudara, dan family-nya Tragulidae, jenis-nya Tragulus. Spesies-nya ada tiga. Kalau kita perhatikan, yang pertama adalah Tragulus javanicus, yaitu endemik di Pulau Jawa, inilah pelanduk yang terkecil di Indonesia. Dan kalau keluarga pelanduk semua ada enam atau tujuh subspesies-nya, ini yang terkecil dan endemik hanya ada di Pulau Jawa. Yang kedua adalah pelanduk Tragulus kancil, ini di Sumatera dan Kalimantan, kalau di Indonesia-nya, tetapi penyebarannya juga sampai ke Indochina, ke sedikit daerah berbatasan dengan China. Dan yang ketiga adalah pelanduk napu. Jadi kalau Tragulus kancil atau Tragulus javanicus, biasa orang panggil the laser mouse deer, jadi rusakan cil yang kecil. Nah kalau napu, ini Tragulus napu, greater mouse deer, atau saya bilang pelanduk raksasa, saudara ya. Ini penyebarannya ada di Sumatera dan Kalimantan. Nah kalau kita lihat, saudara, ini pelanduk Jawa. Memang saya enggak ada klipnya, karena kami tidak memelihara pelanduk Jawa. Pasti yang di Jawa banyak menemukan ini. Dan penyebarannya hanya di Pulau Jawa. Dan kami punya Tragulus kancil, itu Tragulus javanicus, ini Tragulus kancil, pelanduk atau pelanduk kancil. Nah kita lihat, ini pelanduk kancil, saudara. Ini para betina yang gemuk, yang kami kasih makan, yang kami ternak di belakang rumah. Kita lihat suaranya ya, kita dengar suara asli. Kita kasih makan jagung ini, saudara. Jadi jagung kering itu makanan favorit mereka. Ini jantan dengan ciri-cirinya punya taring, saudara ya. Jadi itu ciri-cirinya punya taring, saudara. Dan ukurannya ini ukuran berat. Biasa kita pakai ukuran berat, ini bisa 2,5 kilo paling berat, saudara ya. Dan ini para betina yang sedang bunting. Nanti saya kasih tips juga. Kita tidak perlu banyak-banyak jantan. Kenapa? Nanti saya kasih alasan. Dan kalau kita perhatikan dan kita lihat, ini para betina yang sedang bunting, saudara ya. Dan ini teragulus kancil, dalam bahasa latinnya. Oke. Dan kita akan lihat lagi jenis yang berikutnya. Jadi tadi adalah pertama tadi teragulus javanicus, itu laser mouse deer yang endemic to the Pulau Jawa. Tidak ada di tempat lain. Tapi yang kedua ini adalah teragulus kancil. Ini yang kami kembang biarkan, saudara. Ini ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Semana, Jumalaya, sampai ke Indochina. Dan yang ketiga, saudara, adalah pelanduk napu. Teragulus napu atau griter mouse deer. Jadi saya bilang ini kancil raksasa. Ukurannya bisa sampai 8 kilo kalau dia besar. Nah, ini salah satu contohnya, saudara. Kita lihat. Ini ukurannya yang luar biasa. Yang ukurannya sangat luar biasa. Dan ini yang berat-berat sekitar 4-5 kilo, saudara. Ini yang betina. Ini cirinya warnanya agak terang. Garisnya juga hanya tiga. Kalau di leher, di pelanduk, yang kancil lebih banyak, saudara. Ini perbandingan antara napu dan kancil, saudara. Teragulus napu dan teragulus kancil. Kita konsentrasi di napu ini. Dan ini biasa orang lebih suka makan daging kancil daripada napu. Karena napu ini agak sedikit amis, saudara. Kalau tidak pandai mengolahnya. Dan ini juga dua-dua saya percaya ini binatang khas Indonesia yang perlu dikembang biakan. Ini untuk teragulus napu. Dan kalau makanan nanti dia makan apa saja ini binatang. Daun-daunan semua pucuk dia makan, saudara. Tapi saya himbau untuk tidak memberi pucuk ubi. Daun pucuk ubi dilarang, saudara. Kenapa? Karena kalau jenis keluarga teragulus ini, chambernya cuma dua. Dari dia bengunya langsung masuk ke lambung. Sementara daun ubi kayu itu penuh dengan amonia yang akan membuat perutnya kembung. Dan kemudian dia akan berbusa-busa. Dan waktu dia berbusa-busa, kita sudah tahu itu tidak lama lagi, pasti akan mati, saudara. Jadi ini untuk teragulus napu. Ini tempat kami ternak dia. Kami gabungkan dengan teragulus kancil, saudara. Kita akan lihat lagi. Terus apa langkah kita selanjutnya? Persiapannya apa yang harus kita lakukan di dalam untuk penangkaran? Nah, persiapan kandang untuk penangkaran. Yang pertama, saya pikir selain tempat yang ada, saudara, kita perlu membuat tempat itu sedikit rimbun. Kalau saudara lihat di gambar ini, kami kasih daun-daun palem, saudara, yang kering untuk menutupi mereka. Karena kalau mereka, pokoknya kalau mereka bisa bersembunyi, mereka aman. Walaupun kita dekat-dekat mereka, mereka pikir kita tidak lihat mereka. Jadi di setiap pojok-pojok, jarak satu meter, satu meter setengah, kami bikin tempat-tempat yang seperti ini, saudara. Supaya kepalanya masuk, dia sudah berpikir, orang tidak lihat dia, saudara. Jadi itu istimewanya pelanduk. Jadi kami tanam, bikin rimbun. Dan ini tempat yang sedikit tertutup, tidak terlalu panas, saudara. Dan kalau ini gambar dari jauh, saudara, bisa lihat. Jadi tempat ini tidak besar, saudara, hanya tiga kali empat saja, kurang lebih, saudara. Dan ada sedikit celah-celah di mana mereka bisa sembunyi. Tapi di sini ada pintu, lorong saya buat, saudara, untuk mereka masuk ke dalam. Ini untuk biasa saya memisahkan, kalau misalnya mau ditangkap atau mau dipisahkan, ini lorong kecil saja, supaya mereka bisa sembunyi ke dalam. Dan kalau kita perhatikan lagi, yang perlu diketahui dalam penangkaran pelanduk, Bapak-Ibu, pecinta pelanduk di tanah air di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera dan Jawa, pelanduk ini binatang yang soliter dan sekali-kali berpasangan dalam musim kawin. Jadi dia hidupnya sendiri-sendiri. Makanya perlu ada tempat-tempat persembunyian, kadang-kadang mereka berkelompok karena terpaksa. Jadi kalau di sini, karena kandangnya sempit, jadi satu tempat yang ada perlindungan gitu, mereka bisa 3-4 ekor. Jantan tidak perlu banyak. Jantan cukup satu atau dua, nanti saya kasih tunjuk, saudara. Air minum harus cukup karena mereka suka minum dan juga suka berendam. Hindari kasih makan daun ubi kayu, saudara ya. Tempat harus teduh, tidak terlalu panas, ada tempat untuk sembunyi. Kita harus tahu, masa kehamilannya itu sekitar 6 bulan. 6 bulan kurang satu atau dua hari, saudara ya. Dalam satu tahun itu bisa dua kali melahirkan. Habis melahirkan, jantan bisa langsung kawin atau sehari setelah itu mereka langsung kawin. Makanya seringkali anak pelanduk itu dimatikan sama jantan kalau pelanduk itu melahirkan anak jantan. Saya juga nggak tahu. Di penangkaran kami sudah tiga kali pelanduk itu membunuh anaknya sendiri, saudara ya. Jadi ini info yang perlu. Kita lihat satu-satu. Ini musim kawin ketika pelanduk itu musim kawin, dia kasih pembatas dengan tarian. Kita akan lihat dan kita akan saksikan bagaimana dia kasih pembatas sebelum mereka bertarung, saudara ya. Ini dua jantan yang mau bertarung. Lihat tariannya sudah keluar, saudara ya. Dan itu juga jantan. Nah, kakinya dientak-entakan. Jadi saya kasih nama tarian perangsang pelanduk jantan. Dan kalau yang pecundang yang kalah, itu betina pun tidak mau kawin. Betina akan memilih. Betina memilih kawin dengan pelanduk pemenang. Saudara dengar, ntaan kakinya. Nah, biasanya orang berburu juga menggunakan kore api dengan irama kayak gitu. Teretak-tak, 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 gitu. Oke, ya. Nah, saudara, ini jantan yang kalah bertarung, akibatnya mati, saudara ya. Memang dia enggak menggigit seperti anjing atau kucing. Tapi taring yang tajam itu, saya rasa ada racunnya juga kah atau apa. Dan hampir rata-rata, kalau tidak bisa menghindar, jantan pasti mati. Ini saya kasih contoh yang di sebelah kanan. Selamat menikmati. Jadi kalau yang sudah kalah bertarung itu menyendiri, dan mukanya kusut, biasa satu dua hari akan mati, saudara. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kadang-kadang bekas taring itu tidak lu keluar darah, saudara, tetapi di dalamnya itu darah beku, kalau kita potong yang sudah mati, saudara ya. Ini sudah. Jadi jantan ini akhirnya mati, saudara ya. Jantan ini akhirnya mati, saudara. Ini setelah satu dua hari, akhirnya dia mati, saudara. Jadi dia juga enggak ada selera makan. Saya pikir dekat leher itu kena tancap dengan taring, memang tidak berdarah, tetapi cukup mematikan. Jadi dia tidak ada selera makan lagi, saudara ya. Jadi yang kalah bertarung itu teruk betul. Dan ini kematian jantan yang sudah sering, saudara. Dan saya kasih tips juga, saudara, bahwa kalau makanannya cukup, semua aman, itu anak yang dilahirkan rata-rata betina, saudara. Tetapi kalau makannya susah, sehari makan sehari enggak, atau daun-daunan kurang, dan itu biasanya anaknya itu jantan, saudara. Jadi itu yang terjadi. Oke, kita akan lanjut lagi, saudara. Dan kita lihat ketika mereka mau kawin, saudara ya. Ini pelanduk yang mau kawin, saudara. Kita lihat mereka. Ini yang tertangkap di kamera, saudara. Jadi jantan yang pemenang akan mengambil alih. Mereka sedang meeting, sudah lihat itu siang hari. Jadi ini binatang nocturnal dan daily juga. Jadi malam dan siang hari, saudara, mereka juga berkeliaran, tapi enggak sering-sering, saudara. Biasa sudah kenyang, mereka diam. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ini di penangkaran di halaman rumah, saudara. Lihat ya tadi. Ini pun masih ada cabai. Daun cabai pun mereka makan. Daun pepaya pun mereka makan, saudara. Oke. Oke. Dan ini anak pelanduk, saudara. Lihat ya. Yang dilahirkan, yang kami ambil. Karena sudah tiga, ini sudah hari yang ketiga. Ini ditinggal oleh ibunya karena kaget. Jadi kita ambil, kita kasih susu. Dan ini kami kasih nama Bambi. Dan kencingnya banyak, saudara ya. Biasa kencing dipakai untuk kancil dewasa, untuk membatas wilayah dan kekuasaan. Jadi itu sebenarnya beternak pelanduk ini sangat sederhana dan semua orang bisa. Hari ini saya sudah bagi trik dan tips untuk beternak pelanduk di ruang sempit, ya, saudara ya. Dan memelihara pelanduk ini juga suatu sukacita. Karena kita bisa melestarikan hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Itu kami kasih makan, saudara, bagian dari keluarga. Saudara, ini kita kasih susu, susu tepung, SGM juga, saudara ya. Dan ini si Bambi kecil, anak pelanduk, saudara. Itu saja yang saya bagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk sudah menonton dan juga melike dan mensubscribe hari ini. Saudara, trik dan tips beternak pelanduk di ruang sempit. Semoga lestari alam Indonesia dari saya, FIW Home Zoo. Sekali lagi, selamat siang, selamat sore, atau dimanapun saudara berada. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.